Orang bilang cantik butuh pengorbanan. Tapi, apa harus rumit ini? Waduh, bedaknya kemana-mana. Hacim! Ah, jangan khawatir ya. Kami punya kiat-kiat kecantikan baru di video kali ini. Wah, feed Instagramku penuh banget. AC-nya baru kamu kecilin ya? Kenapa emang? Dingin banget. Pakai sweater dulu, ah. Hah, lihat rambutmu. Hmm, pasti gara-gara listrik statis nih. Mungkin bisa disisir dikit. Hah, gagal. Jangan diketawain dong, gak lucu tau. Please deh. Ah, mungkin aluminium kecil ini solusimu. Bener juga. Kalau gagal sisirku dibungkus ini. Terus aku sisi rambut kayak biasa. Listrik statisnya langsung hilang. Triknya keren kan? Ah, aku cantik lagi deh. Makasih ya tipsnya. Kirain rambutku bakal jabrik terus-terusan. Oke. Hah? Pestanya sekarang? Yah, aku bener-bener lupa. Waktunya dandan cantik. Hmm, pakai warna pink kayaknya bagus. Oke, cocok banget. Tapi mata glamor belum cukup. Tanpa bibir pink yang cantik kan? Yang bener aja. Pas lagi butuh, lipstickku malah abis. Ada pelembah bibir bening sih. Dan aku tahu caranya biar berwarna. Eyeshadownya langsung nempel. Siap ngeliat keajaiban makeup? Pakain langsung ke bibir kayak biasa. Libam yang lembut cocok banget buat ini. Kelihatan kan hasil warnanya? Dan sebelum pergi, jangan lupa ratakan sedikit. Hasilnya sempurna. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Hmm, coba gue biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini gak panas sama sekali. Aku nyerah. Oh-oh. Sofia, rambutku. Maaf, aku gak sengaja. Cius. Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedot sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow. Keren banget sih ini. Ngapain repot-repot pake pengeriting rambut lagi? Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik. Aku taruh mana sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget. Ih, harus langsung dibuang. Iyuh, jangan diarahin ke mukaku, ah. Gimana kalau coba pake ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pake alas bedaku ya. Hmm, boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan ya. Ah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik. Sofia. Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan. Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun. Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pake bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan lho. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia. Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. kenapa kapal ini tenggelam terus sih? Mereka berdua harusnya bersama. Semua tisuku sampai habis. Untung masih ada sekotak lagi. Apa aku bisa ketemu cowok kayak dia? Ya ampun. Jadi berantakan semua gini. Aku harus cari solusi dulu. Karit gelangku. Kalau dua kotak ini disatuin, tempat sampahku langsung tersedia. Beres. Oke, sampai mana tadi? Oh, nangis terseduh-seduh. Aku baru ingat. Nongkrong sama sahabat pasti selalu seru. Apalagi gosip malam ini super seru. Oh. Kayaknya lipstikmu nempel semua di situ. Tuh, kamu bawa lipstik cadangan gak? Ups. Tenang, tenang. Aku punya warna yang cocok buat kamu. Gak perlu. Aku punya yang lebih keren. Lihat. Ambil sendok dan warna lipstik favoritmu. Keluarin lipstiknya. Dan potong sedikit ke atas sendok. Lalu panasin dari bawah. Ambil wadah kecil kayak gini. Dan tuang lipstik cairmu ke sana. Abis itu tambahin vaselin. Dikit aja cukup kok. Setelah dicampur, bentuknya kayak gini. Selesai deh. Kita lanjut ke casing HP. Tuang lem panas di tengah. Dan tempel wadah tadi ke sana. Sekarang, makeupmu ngikut kemana-mana. Kalau mau touch up, jadi lebih mudah deh sekarang. Tinggal ambil sedikit, warna bibirmu kembali sempurna. Bisa tampil cantik setiap saat. Bahkan waktu keluar sama sahabat. Keren kan? Hah, hajim! Masih pilek, Sofia. Kalau butuh sesuatu, bilang aja ya. Hmm, kasian dia. Bibirku juga kasihan. Ih, semuanya rontok gitu. Tapi aku tahu cara benerinya. Kenapa? Kamu mau madu? Ternyata madu cocok banget buat bibir kering. Gosok aja pake jarimu. Kulit matinya langsung hilang. Halo, bibir cantik. Trik yang super mudah. Sekarang, waktunya pake lipgloss. Hah, hajim! Wah, pesannya asik banget. Aku bisa joget sampe besok rasanya. Tapi udah waktunya ngapus makeup. Yah, abis lagi. Tapi aku harus nyuci muka nih. Gimana kalau pake air keran aja? Hah, aku jadi kayak monster. Cepet hapus mata rakun ini. Pake apa ya? Ini dia. Paslin ini bisa ngepus makeupmu. Cukup oles ke semua riasan. Bahkan bekas maskara bisa hilang. Setelah itu, gunakan handuk lembut untuk menyeka semuanya. Yap, pelan-pelan aja. Fiuuuh! Kembali ke diriku yang cantik alami. Kiat kecantikan mana yang mau kamu coba lebih dulu? Pasti kamu mau nyoba kiat ngubah eyeshadow jadi lipstick, kan? Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan selamat bertukar trik kecantikan. Udah nonton video yang lain? Tunggu apa lagi? Subscribe channel YouTube kami untuk lebih banyak video seru.